Ramai pemberitaan terkait aplikasi digital yang menjanjikan penggunanya mendapatkan uang setelah menonton video di platformnya. Kementerian Komunikasi dan Informatika mengambil langkah memblokir situs tersebut karena dinilai sebagai transaksi elektronik yang melanggar hukum. Lalu bagaimana masyarakat harus memuaspadai situs atau aplikasi serupa dan bagaimana pengawasan dari pemerintah bergabung? Deddy Permadi, Jurubicara Kementerian Komunikasi dan Informatika. Selamat malam Pak Deddy. Selamat malam Mbak Divani. Oke, Pak Deddy ini TikTok sudah menyampaikan ya bahwa TikTok Cash ini tidak terafiliasi dengan TikTok. Nah berbicara mengenai TikTok Cash, sebenarnya ini TikTok Cash ini apa? Siapa pegembangnya? Bagaimana bisa masuk ke Indonesia? Kemudian ketika sebuah aplikasi gitu ya atau platform digital itu masuk ke wilayah kita ke Indonesia, prosedurnya harusnya seperti apa? Baik, TikTok Cash itu sebetulnya adalah platform yang menawarkan dua hal. Yang pertama adalah penghimpunan dana dari masyarakat dan yang kedua adalah pengelolaan investasi. Melalui dua aktivitas itu, TikTok Cash itu memiliki beberapa situs serupa yang diaktifkan oleh pengembangnya. Situs-situs itu diantaranya adalah yang pertama TikTok Cash.com, yang kedua TikTok Cash.com, dan yang ketiga adalah iCash.com. Ketiga situs ini hampir serupa, aktivitasnya sama, dan berusaha untuk menawarkan penghasilan dalam bentuk uang kepada masyarakat jika masyarakat menonton, like, atau subscribe dari platform TikTok. Nah ini menjadi concern dari pemerintah untuk melakukan penindakan, karena sebetulnya setiap sistem elektronik sesuai dengan peraturan Menteri Kominfo nomor 5 tahun 2020 itu harus melakukan pendaftaran. Dan yang lain juga yang harus dikarisbawahi adalah seluruh transaksi elektronik itu harus bersifat legal, resmi, dan didaftarkan ke otoritas yang berwenang. Dalam hal ini, kalau terkait dengan investasi, maka otoritas yang berwenang adalah OJK atau Otoritas Taku Uangan. Demikian Mbak Tivani. Transaksi elektronik ini yang diduga melanggar hukum sehingga berujung pemblokiran ini, temuan dari Kominfo sudah berlangsung berapa lama Pak Deddy? Kami sebetulnya menerima laporan dari OJK itu sejak kemarin, tanggal 10 Februari. Dan saat itu juga kami langsung melakukan pemblokiran. Meskipun ketika dilakukan pemblokiran biasanya ada jeda waktu beberapa jam untuk proses sistem elektronik itu betul-betul dibutus aksesnya secara elektronik. Kalau aktivitas berapa lama, saya pikir masyarakat juga mengikuti ini sempat naik beberapa hari terakhir. Tetapi yang pasti adalah pemerintah langsung merespon cepat atas aktivitas ilegal atau tidak resmi ini. Oke, aktivitasnya sudah berjalan berapa lama Pak Deddy sebelum kemarin ini diblokir? Kemudian apakah sejauh ini juga sudah ada aduan? Artinya yang merasa dirugikan adanya dengan transaksi elektronik atau mungkin seperti apa? Kalau aktivitas yang berada dalam pantauan Kominfo itu ada sekitar 3 hari sebelum tanggal 10. Pada 3 hari tersebut, Kominfo sudah melakukan pengawasan, investigasi maupun penelusuran terhadap situs ini. Dan dikuatkan dengan surat resmi dari OJK, maka kami langsung melakukan penindakan secara tegas. Oke, OJK sendiri sudah menyampaikan ya bahwa TikTok Cash ini tadi seperti Pak Deddy sampaikan juga tidak berada di bawah pengawasan OJK sehingga ada indikasi dugaan money game atau skema ponzi dan sebagainya. Pak Deddy yang juga mengkhawatirkan ini juga ramai nih, selain adanya TikTok Cash ini ada situs atau muncul akun-akun serupa tapi dengan domain atau nama yang berbeda. Nah, penindakan pengawasannya seperti apa? Apakah nasibnya juga akan sama seperti TikTok Cash diblokir semua? Perlu kami informasikan Mbak Tiffany bahwa Kementerian Kominfo memiliki satu sistem yang bernama AIS atau Cyber Drone yang bekerja 24 jam non-stop setiap hari yang terus melakukan penelusuran terhadap konten-konten negatif di internet, termasuk juga penipuan ataupun investasi ilegal seperti TikTok Cash ini. Artinya, situs apapun yang serupa dengan TikTok Cash maupun livecash.com itu akan dilakukan penindakan yang sama yakni pemutusan akses. Oke, oke. Nah, untuk kasus atau case si TikTok Cash ini Pak, saya nggak tahu mungkin Kominfo juga punya datanya gitu ya. Untuk user atau pengguna yang sudah sign in atau sudah daftar gitu. Kemudian, bagaimana nasib mereka? Apalagi kan kalau misalnya kita lihat untuk mereka yang mendaftar baru, karena ini kan adanya dugaan skema money game atau ponzi gitu ya. Jadi, mungkin yang diuntungkan itu adalah user atau pengguna-pengguna yang pertama ada di direktan pertama gitu, yang paling lama gitu. Nah, nasib pengguna-pengguna atau user TikTok Cash ini yang sudah bayar gitu, ada apa, pendaftaran atau biaya keanggotaan itu tadi, gimana nih? Kami sebetulnya memfasilitasi masyarakat yang merasa dirugikan pada transaksi elektronik tertentu. Ada banyak kanal yang bisa dimanfaatkan. Di OJK ada yang namanya Satgas Waspada Investasi. Yang tentu melalui Satgas ini masyarakat bisa melaporkan kerugian-kerugian ataupun aktivitas-aktivitas yang melanggar hukum kepada Satgas ini. Di Kominfo, kita sendiri juga memiliki yang namanya aduankonten.id, di mana masyarakat bisa mengakses website tersebut, atau ada juga layanan via teleponnya, dan kemudian mengadukan kejadian yang merugikan itu melalui kanal-kanal yang sudah disediakan oleh pemerintah. Kami tentu akan mempelajari dan kemudian menindaklanjuti apa yang terjadi dan apa yang telah merugikan masyarakat sejauh ini. Oke, Pak Dede, terakhir ini penting sekali untuk memberikan edukasi atau pemahaman literasi digital ya, untuk para penonton kita masyarakat Indonesia juga, agar tidak terjebak nih dengan yang seperti ini, iming-imingnya ada uang tambahan, ada keuntungan. Nah, bagaimana masyarakat harus waspada dengan adanya aplikasi digital yang tidak mengantongi izin resmi? Sebetulnya kunci dari penggunaan internet dan media sosial adalah kerasi digital. Seberapa tinggi kecakapan masyarakat, kebijaksanaan masyarakat di dalam menggunakan dan perespon instrumen-instrumen elektronik maupun internet untuk kepentingan dirinya. Nah, literasi digital menjadi sangat penting kita sama-sama tingkatkan dengan bekerja bersama-sama. Saat ini, Kominfo juga memiliki satu gerakan nasional literasi digital siberkreasi, di mana misinya adalah memberikan pemahaman dan meningkatkan kecakapan masyarakat untuk bisa menggunakan ruang digital ini yang sehat. Misinya hanya dua, pertama, optimalkan penggunaan ruang digital secara positif, dan yang kedua, hindari konten-konten yang mencurigakan, yang tidak berizin, tidak resmi, dan juga potensi untuk ada penipuan di dalamnya. Demikian, Pak. Intinya boleh masuk dunia digital, tapi jangan ngasal gitu ya, harus ada pemahaman itu juga. Terima kasih, Pak Dedy Permadi, sudah bergabung dengan CNN Indonesia Connected malam hari ini. Salam sehat selalu. Salam sehat.